Intro Sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator pemukulan pegiat media sosial Ade Armando kini viral di media sosial Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan Diketahui Ade dikeroyok pendemo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusal pada Senin 11 April 2022 Video detik-detik saat Ade dikeroyok pun viral hingga trading di Twitter Berkat video tersebut, polisi telah menetapkan 6 pelaku menjadi tersangka Bahkan polisi juga telah menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo Pria bernama Arief Pardiani juga merekam video selfie dengan nada provokasi Kabupaten Maspolda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulpan mengatakan Arief ditangkap di Jakarta Arief sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi masa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur Namun banyak warganet yang juga ikut menyoroti salah seorang emak-emak dalam aksi pengeroyokan tersebut Emak-emak tersebut diduga menjadi provokasi hingga terjadi penyerangan Selain wajahnya yang menjadi sorotan, tanggapan layar chat yang diduga milik emak-emak tersebut beredar di media sosial Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak di situ polisi Sementara melancir dari postingan Facebook Jahyo Eus, emak-emak itu disebut berisial AT yang berprofesi sebagai guru TK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!